Pada Sabtu 23 April 2022, Rusia membocorkan kepada publik terkait waktu peluncuran rudal balistik antarpenua. Rudal mematikan yang diberi nama Sarma tersebut rencananya akan diluncurkan pada musim kukur. Hal ini disampaikan Kepala Badan Antariksa Roskosmos Rusia, Dmitry Rogozin. Rogozin mengatakan bahwa peluncuran rudal Sarmat merupakan target ambisius. Sebelumnya, rudal tersebut telah diuji coba kemampuannya pada Rabu 20 April kemarin. Pakar militer barat memprediksi akan dibutuhkan lebih banyak lagi uji coba sebelum rudal tersebut benar-benar diluncurkan. Dikutip dari VOA, Sarmat mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir dan umpan. Sekali diluncurkan, rudal tersebut dapat menyerang target ribuan mil jauhnya, bahkan hingga Amerika Serikat atau Eropa. Uji coba yang dilakukan pada minggu ini merupakan sebuah penantian panjang. Pasalnya sempat tertunda bertahun-tahun karena masalah pendanaan dan teknis. Hal tersebut menambah ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya ke tingkat tertinggi sejak krisis rudal kuba 1962. Dalam sebuah wawancara televisi, Rogozin menyatakan bahwa rudal Sarmat akan diluncurkan di wilayah Krasnoyark, Siberia. Lokasinya berada sekitar 3.000 km timur Moskow. Ia mengatakan rudal tersebut akan ditempatkan di lokasi yang sama dan di silo yang sama dengan rudal Foyevoda era Soviet yang mereka ganti. Peluncuran senjata super itu merupakan momen bersejarah yang akan menjamin keamanan anak dan cucu Rusia selama 30 hingga 40 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!